Assalamualaikum Wr Wb Kata syukur saya ketika saya bahagia maupun sedih Dan sekarang sob Sekarang ini saya mau ke pengadilan Kemarin udah cap sudah Sekarang adalah keputusannya Waduh deg-degan dong cap Enggak juga sob Biasa-biasa aja Jadi bagi saya kemarin waktu pengadilan pertama Saya dampingi GM saya Waktu digugat oleh si Tim LPS ya Waktu Kan dilikudasi banknya Bank BPR Kaliste Dan alhamdulillah menang Meskipun hanya didampingi oleh saya Jadi saya yang mendampingi Ibu Siti itu Gak pernah sidang takut-takut Ternyata mudah sob Dan ini akan diterapkan di RSC dan SKDA Jadi Riva Solutions Center akan melakukan itu Dan insya Allah kita akan dampingi sob Yang ini Jadi yang menghadapi siapa anda sendiri Karena ada keuntungan ketika kita menghadapi sendiri Banyak sekali keuntungannya Kalau kita menggunakan jasa pihak ketiga atau yang lainnya Kadang-kadang sulitnya Kalau saya kan kita bermain lama Bermain lama itu bermain panjang Jadi butuh tenaga yang kuat Persiapan mental yang kuat Dan dana yang cukup Nah kalau pakai pihak ketiga bisa habis dana kita Sekarang lebih kita gugat sendiri aja Dan kita langsung minta pada Allah Oke Keputusan sekarang ini Kep kalau menang Bagaimana? Kalau kalah-kalah gimana? Loh gak apa-apa Saya udah Tadi bersyukurnya Alhamdulillah Laku liha Segala puji bagi Allah Atas setiap situasi dan kondisi Loh kok bisa begitu Ya santai sekali Saya dipanggil Captain Jadi bagi saya sekarang ini Mau menang mau gak Itu gak masalah Yang penting prosesnya kita jalani Dan saya main panjang Kalau saya menang Saya bersyukur Dan bersyukur Dan mohon pada Allah Untuk dilepaskan Dosa ribanya Kalau saya kalah Saya minta ganti Dari Allah Kenapa sih Tenang banget Padahal kalau kalah Itu saya mungkin kehilangan aset Sekitar 2,5 sampai 3 miliar 3 miliar kan kurang lebih Gak masalah bagi saya Loh kok Captain orang kaya ya Iya Gimana gak kaya Coba Kehilangsi gitu Saya biasa aja Bagi saya Kenapa saya ngerasa kaya Karena saya udah cukup Sama Allah Sekarang saya bisa ngopi Bisa Makan ini Singkong Singkong goreng Saya ini Udah selesai Jadi kalau besok Anda masih bisa ngopi Kalau saya masih bisa hidup Bisa makan ngopi Dan masih bisa makan Bisa singkong goreng Itu bahagia Udah selesai Ngapain lagi hidup Masalah Ini masalah apa lagi Sekarang ini Jadi Yaudah Terus asal saya bisa sholat Udah selesai Bahagia Kenapa? Saya karena Saya sudah ngalami Sesuatu masalah Dimana Saya kehilangan seluruh aset saya Dan saya bangkrut Jadi bangkrut Kalau Kalau saya Ini itu Harta bangkrut itu Kalau harta saya dijual Semua Sampai harta pribadi pun Itu saya kehilangan Mungkin saya masih punya hutang Di atas 10 miliaran lebih Kok bisa Dan setahun dua tahun bangkit Ternyata hakikat harta Saya sudah tahu Sudah ngerti Sudah paham Jadi harta itu Kadang-kadang Belum tentu Anda banyak harta Belum tentu dapat bahagia Belum tentu Anda punya harta Punya bahagia Belum tentu punya Dijalan Allah Barokah pada Allah Dunia dan akhirat Dan saya sekejar Sekarang itu lebih tinggi lagi Bukan hanya bahagia Tapi bahagia dunia dan akhirat Kok bisa Seperti itu Iya Jadi karena Karena saya pikir Hakikat harta itu Kadang-kadang Itu tadi Milik Seolah milik kita Padahal hilang begitu saja Dan saya pernah alami itu Dan sekarang saya nikmati aja Apa yang saya bisa nikmati Nikmati Sekarang bisa ngopi Saya bahagia Saya kaya Saya bisa makan singkong Singkong goreng Saya bahagia Dan saya kaya Merasa kaya Sesederhana itu Terus kedua Cari harta lagi Nanti 3 miliar lagi Gantinya susah Gak susah Jadi susah itu Bagi anda yang berpikir Susah Tapi kalau kita Beri balik harta itu Di bawah kaki kita Dan datang itu Dengan 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 Hina Yaudah Gak susah Saya banyak Teman-teman sahabat saya Bahkan non muslim Karena saya banyak Berlalu dengan mereka semua Itu gampang sekali Dapetin harta Dia ketika Ketika kerusuhan Tahun lalu Bangkrut Dibakar Tokonya minus hutang Dia masih bahagia Kenapa Saya tanya Kenapa kamu happy aja Happy itu Kenapa Yang penting saya masih hidup Saya anak saya Sehat semua Saya cuma punya rumah Lainnya udah habis semua Sama mobilnya selesai Hutang puluhan miliar Ternyata 2 tahun 3 tahun kemudian Dia bangkit lagi Kenapa Ya tadi Sesimpel itu Jadi kalau Kalau dia yakin Dia yakin bahwa Dia tidak menghabiskan Hartanya Dengan apa Dengan mabuk Dengan minum Menem perempuan Dengan judi Dengan perbuatannya Hina Maksiat Insya Allah Harta itu balik dengan baik Dengan hina ke kita Tapi kalau kita Nghabiskan dengan ini Kita akan nyari harta Habis-habisan dulu Kalau kita Nghabiskan dengan maksiat Dengan judi Apapun Segala macam-macam Dapatnya susah Dan itu Wah luar biasa Jadi kita yang terhina Datang gak pada harta Sekarang kalau gitu Kalau sekarang kita balik Jadi ketika saya kalah Saya kalah Menang-menang Itu tidak masalah Saya hanya jalani Proses hukumnya aja Proses hukum Kalau kalah Saya akan lakukan banding Habis banding kalah Naik kasasi Terus sampai ujung dulu Sampai sejauh mana Bank itu akan lakukan Dan itu akan menjadi Rule of Model Dari RSC Riba Solution Center Dan SKDA Jadi kita akan lakukan Seperti itu semua Dan kita akan lawan mereka Jadi Jadi Daripada kita ngotot-ngototan Segala macam-macam Akhirnya lebih baik apa Lebih kita apa Lebih kita gugat dulu Dan Anda tahu ternyata Pengacara Yang ini Yang ini Yang lawan saya itu Adalah dosen sok Dosen hukum Di salah satu Universitas swasta Di Bidin Pasar Saya takut enggak Dan sekarang Kemarin ketemu muridnya Pak dosen Aduh dosen ternyata Orangnya kurus-kurus dosen Dan dia juga cukup lelah Biasanya Dan saya berhubungan baik Dengan pengacaranya Jadi gak masalah Segala macam-macam Saya biasa aja Dan malah saya berdoa Jangan sampai Anda semua Kalau dia Kalau lawan Main Sokok dan yang lainnya Biarin aja Saya doa ya Allah Tunjukkan jalan yang benar Karena saya punya Tuhan Mau dia nyogok Mau ke sokok Enggak Gak masalah Dan ke depan Saya akan buatin SOP Sedang dimulai Ketika saya sumpah Saya akan berdoa Baca Al-Fatih Sudah ya Allah Tunjukkan jalan yang benar Kalau memang benar Terus Hukum orang-orang yang Lakukan tindakan curang Yaudah seperti itu Sesimpel itu Gak apa-apa Biarin aja Nah sekarang pun mungkin Kalau bisa nanti Pas putusan Saya akan doa Dablek memang Saya akan minta waktu hakim Ketika hakim Bajar putusan Saya doa Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Tunjukkan kalau memang Hak benar yang benar Kalau yang salah Dan yang salah Dan tunjukkan padaku Langsung ya Allah Jika ada orang Yang berbuat curang Terus kalau Berbuat curang biasanya Biarin aja Saya punya Allah Punya Tuhan Jadi sesimpel itu Jadi sidang itu Bukan berarti Saya harus menang atau kalah Saya deg-degan Saya enggak Ketika keputusan itu Ditentukan oleh manusia Saya tidak pernah Bergantung pada manusia Biarin aja Lu mau memutusin Menang syukur Enggak apa-apa Kayak pecewa Enggak Saya usahakan Untuk tidak kecewa Kenapa Kecuali kalau kita Ketika saya kalah Saya cari Cari takdir baru Dan saya doa Ada yang Makasib tadi Selain saya minta Ya Allah Kalau kayak saya kalah Ya Allah Ganti 10 kali lipatnya Ya Allah Dan bersihkan harta saya Terus Kalau kita Sering disakiti Ini ada satu teknik Ketika saya Mengharapkan sesuatu gagal Saya tidak kecewa Saya malah berdoa langsung Saya minta ganti Yang lebih baik lagi Saya minta ganti Yang lebih baik lagi Jadi intinya apa Jadi senyum sangat bahagia terus Itulah rasa bahagia saya Ketika berkena masalah Atau apapun Saya belajar Untuk jadi Dungu pada Tuhan Kalau manusia Saya tidak mau Saya dungu pada Tuhan Jadi saya hanya Pada Allah Biarin saja Selengean Ya Dablek Syukur Tapi dablek Untuk cari Kedua dan Tuhan Mudah-mudahan ini bisa Pembelajaran Bagi so Kelihatan sederhana Tapi ini membuat kita Bahagia Dan membuat kita Optimis terus Demikian saya Kalau salah Banyak Salahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih